PEMBICARA 1 Ayat yang ketiga Falmuhi Rasu Subha berkait dengan waktu subuh. Kalau mengikuti penafsiran yang pertama, maka kubah yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh dan waktu subuh adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang termasuk strategi yang dipilih oleh Nabi SAW karena sangat bermanfaat tapi kalau menurut mengikuti penaksiran yang kedua yaitu Unta maka yang dimaksud adalah ketika Unta itu beranjak dari Muzdarifah menuju Minah kapan dia beranjak? dia berusul jadi kalau penaksirannya terkait dengan Unta yang disipati berada kencang adalah Unta itu terkait dengan ibadah haji begitu ya kalau ditaksirkan dengan kuda maka terkait dengan memperanan jadi kalau mau menikuti penaksiran yang kedua bahwa yang disipati berada kencang adalah Unta maka yang dimaksud adalah Unta beranjak membawa jemaah haji dari Muzdarifah menuju Minah itu di waktu subuh bukan persis subuhnya tapi setelah subuh di Muzdarifah kemudian duduk sejenak hingga matahari mulai menghuni baru beranjak ya enggak sampai tadi ya sudah ada terang menghuni berangkat menuju Minah sebagaimana beronfirman Allah Ta'ala faizha ratu min arafah jidfadzikurullaha indal mash'aril haram ya apabila kamu bertolak dari arafah berfikirnya kepada Allah di mash'aril haram di Muzdarifah ya berapa-apa yang dimaksud terima kasih sampai matahari menghuni baru beliau beranjak menuju Minah itu makna ayat yang ketiga falmogiraat subhan minah Non Terima kasih.